Tadi kan kata Abah, jangan untuk orang sembarangan, kalau misalkan untuk kejantanan. Berarti kalau misalkan orang yang sudah berumah tangga untuk berencana membahagiakan istri, baru bisa ya, Bah? Bisa. Iya, asal halal. Kalau nggak halal, berusia seperti itu tuh mohon maaf tidak bisa. Tidak bisa di sembarangan. Betul, betul. Waduh, luar biasa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Mengungkap misteri dalam tabir ketabuan. Teman-teman, di video kali ini kita akan bertemu dengan seorang Abah, yang biasa disebut dengan Abah Genggot. dan beliau mempunyai pusaka ya. Pusakanya itu ya berasal dari ari-ari kucing yang sudah dijampi-jampi, teman-teman. Nah, khasiatnya apa? Ternyata bisa untuk menambah tenaga, khususnya para pemain sepak bola, supaya berlari kencang dan besar tenaganya. Ternyata bukan hanya itu, teman-teman. Ari-ari atau benda pusaka ini bisa menambah tenaga, menghindarkan dari berbagai kejahatan, dan tentunya banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaat lainnya, dan bagaimana kisah daripada ari-ari tersebut, atau bali, atau pusaka dari Abah Genggot tersebut, tonton saja video saya sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Let's go! Bisa mengonsumsi jamu ginseng, dan di sini ada juga minyak oles ajaib. Nah, kalau ini ramuan herba tradisional, tidak ada efek samping, tidak perlu jampe-jampe khusus, apalagi tirakat, puasa sampai berhari-hari, bermalam-malam. Ini cukup, teman-teman, yang minyak oles ajaib ini bisa untuk menambah ukuran. Yang tadinya mini, menjadi maxi. Bisa nambah bongsor, bisa nambah panjang juga. Bisa nambah durasi, ya semakin lama dan makin keras. Teman-teman yang mengidap sakit impotensi juga bisa menggunakan minyak oles ajaib ini. Termasuk jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini khususnya bisa untuk menambah lama hubungan. Jadi, mampet, tidak kelar-kelar, tidak keluar-keluar. Kalau kata orang Malaysia, itu sampai 40 menit non-stop, gejos terus. Luar biasa. Teman-teman, kalau tertarik, tinggal hubungi saja nomor handphone yang ada di layar kaca video. Atau teman-teman bisa membuka di Mr. Nazar Shop. Online shop, ya. Nama tokonya Mr. Nazar Shop. Oke, teman-teman. Sekarang saya sedang berada di Taman Pemakaman Baru Pandan, ya teman-teman. Teman pemakaman umum dan tentunya Abah Jenggot ini tinggal berada di dekat pemakaman ini. Nah, pastinya mungkin banyak pengalaman beliau, ya. Sehingga mengerucut ke suatu benda pusaka yang dinamakan dengan Bali Ucing, teman-teman. Dalam bahasa Sunda. Di sini juga saya tidak sendiri, teman-teman. Saya ditemani oleh konten kreator lain, yaitu Kartika Hidro dan Nisa Selimsen. Nah, luar biasanya, teman-teman. Si Abah Jenggot ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa orang yang mengetahui keberadaan beliau datang ke beliau untuk meminta pengobatan, begitu. Untuk pengobatan. Dan ternyata si Bali-nya ini atau Bali Ucing-nya ini selalu beliau bawa kemana-mana. Tadi kita sempat bertemu dengan beliau dan ternyata dia mengambil benda pusakanya dari celananya. Dan kebetulan karena kita sekarang berada di area pemakan, mari kita doakan semoga jenazah, ya, ahli kubur yang ada di dalam pemakaman ini mendapatkan tempat yang luang, mendapatkan surga dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbah Alamin. Nah, luar biasa, teman-teman, perjalanannya ini harus melewati jalan setapak yang cukup licin, ya. Karena tadi pagi diguyur hujan, teman-teman. Yang terdengar dari sini ada suara bebek dan suara rambing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju Abah Jenggot ini mendapatkan berkah Amin. 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 Ini jarannya memang agak susah memang berbatu dan lucu ya. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum. Tumahat, Amang, Abah. Alhamdulillah. Mohon, gini silaturahmi kadinya, Abah. Serang-rencangan Anus Anesna. Alhamdulillah, teman-teman. Sekarang, saya sudah bertemu dengan Abah. Bersama teman-teman juga bersilaturahmi dengan Abah. Dan beliau ini dikenal dengan Abah Jenggot. Dan kami sudah mendapatkan kabar bahwa Abah Jenggot ini mempunyai benda pusaka yang luar biasa sakti. Ya, dan kabarnya benda pusaka itu berasal dari Bali Kucing, teman-teman. Dan ini sangat langka, teman-teman. Bali Kucing ini teman-teman kalau dalam bahasa Indonesia itu ari-ari, teman-teman. Dan itu susah didapatkan. Dan ini ali-arinya itu katanya dijampe-jampe. Hasilnya juga bagus untuk tenaga ya, Abah. Untuk pemain sepak bola dan bisa juga supaya gagah perkasa. Katanya. Gitu ya. Dan sekarang kita datang ke Abah untuk meminta penjelasannya bagaimana fakta yang sebetulnya begitu. Abah ngejawab apaan itu? Iya. Namanya, Abah Jenggot ya betul ya, Abah? Iya, iya. Usia sekarang berapa tahun, Abah? Ya, 65-an lah. 65. Tapi sepertinya lebih dari itu ya. Pokok, foto-foto yang sebetulnya ya, Abah? Iya. Mungkin Abah bisa jelasin. Abah pertama kali dapat pusaka itu dari mana? Ya, itu pusaka jadi ada yang ngasih abalnya. Awalnya ada yang ngasih. Iya. Itu dikerjain sama Abah di tirakatan tiga hari, tiga malam. Di tirakatan puasa, Abah? Iya, puasa. Sama jikir juga? Nah, itu, Abah, bisa disebut dengan pusaka Bali itu emang pusakannya maksudnya kucing atau gimana, Abah? itu Bali yang kucing melahirkan, ya. Kucing melahirkan. Kucing melahirkan. Yang ini dengan mana bahasa Indonesia? Ari-ari. Ari-ari yang itu, nak. Yang gedenya? Yang gedenya diambil. Balik-balik. Tidaknya mau dimakan, kok kucing. Tapi diambil, gitu. Oh, biasanya berarti Ari-ari kucing itu langsung dimakan sama hindungnya. Tapi, namun enggak kena, keambil ke ucing, bukan milik. Iya, gitu. Milik masih ucing, gitu. Kalau ada kucing lagi melahirkan, terus, hari-arinya kita bisa kita ambil, berarti itu rezeki kita. Iya. Tapi, namun enggak ambil ke Abah, gitu. Berarti, enjeknya enak Abah, gitu. Nah, kalau penggunaannya sendiri, pusaka tersebut, itu apa aja? Itu, itu, disebutkan di bawah ke Abah, ada kuku Abahnya, kerjaan Abah, iwa Abah, mah kita perusahaan Abah, lah, gitu. Kita permainan, kita rongsokan, gitu. Bisa ada berkahnya, gitu. biasa. Melancarkan, lah, gitu. Oh, jadi, kalau? Kalau ada yang minta, mami sananya, bisa, itu. Siapa, gitu. Misalnya, kalau ada yang minta, seperti? Ada, mau mengembal, bermain bola, siapa, misalnya, mau ke Abah, gitu. Bisa, gitu. Jadi, supaya besar tenaganya, kalau main bola, gitu ya. Bawa ininya. Nah, kalau untuk main bola, tujuannya untuk apa, agar kita bisa mengbojok-bojok bola? Iya, iya, gitu. Jadi, antara kawan-kawan kita, kawan, tidak, menghadapun, bisa menjauhan, gitu. Jadi, mungkin, kalau kita setiap membawa bola, kawan itu telah menjauhi, iya, enggak kena, gitu. Dan masih kena, enggak kerasa, gitu. Itu sudah dipakai sama pemain bola. Belum. Tapi katanya, belum ada yang tahu, ya. Denger, denger, Pak. Itu Christian Ronaldo pernah berguruh di Abah, katanya. Bener, tak? Siapa? Christian Ronaldo, Pak. Siapa yang membawa mau apa, bisa. Jadi, sesuai permintaan kita yang bawa. Permintaan yang membawa, gitu. Misalkan, Abah kan, mohon maaf, sehariannya kami rongsokan. Berarti berkah dalam rongsok. Kalau misalkan, kalau kita misalkan pengen usaha yang lain, berkah juga. Bisa, berkah juga. Terus, kalau ke wanita juga bisa, mungkin. Enggak. Oh, enggak. Enggak bisa. Kalau untuk keperkasaan, Pak? Enggak, enggak ada. Misalkan ke tenaga yang udah loyok, Enggak ada, enggak bisa. Itu kan sama-sama aja tenaga juga yang dipakainya. Enggak, enggak bisa. Lain itu. Enggak bisa semarangan, gitu lah. Kalau untuk kekebalan, katanya bisa? Enggak. Oh, enggak? Tertiasa. Tapi yang denger-dengar, beritanya, kekebalan juga bisa, Pak? Kalau mau yang atasnya mau kurangnya, gitu, bisa. Oh, gimana kita nge-terakatnya mungkin? Iya, ke-terakatnya. Misalnya, Abah mau apa, ya karena apa, gitu. Bisa. Jadi tergantung dari niatnya, gitu ya. Kalau yang sudah pegang balik kucing itu. Tadi kan kata Abah, jangan untuk orang sembarangan, kalau misalkan untuk kejantanan. Berarti kalau misalkan orang yang sudah berumah tangga untuk berencana membahagiakan istri, baru bisa ya, Pak? Bisa. Iya, asal halal. Kalau enggak halal, berusia seperti itu tuh, mohon maaf, tidak bisa. Tidak bisa di sembarangan, gitu lah. Betul, betul. Waduh, luar biasa ini ya. Jangan khawatir ya, bangkar. Ya, Pak, gini, Pak. Itu kan, dari tadi kan kita, teman-teman, ditunjuk secara pusaka. Bisa, boleh lihat enggak kita benda pusakanya seperti apa? Yang sekarang mungkin Abah sering bawa. Wah, mungkin ya, Pak, ya. Bisa. Pusaka Balinya apa? Lingali, gitu, Pak. Lihat. Oh. Boleh, enggak apa-apa, Pak. Mau disambilin? Iya, iya. Oh. Tidak pernah ditinggalkan ya, Pak, ya? Iya, enggak. Selalu di bawah, berarti. Berarti, Pak, kalau misalkan itu, pusaka itu tertinggal di rumah, terus Abah udah terlanjut keluar, itu Abah pulang lagi atau lanjut? Pulang, ambil itu. Berarti kayak udah ketergantungan ya, Pak. Iya. Pusaka yang balik ucinnya aja, coba, Pak. Yang lainnya nanti-nanti aja sesen selanjutnya. Tapi udah, iya udah hancur sama... Udah lama aja. Oh, dan berarti udah kering, berarti, Pak. Udah mendapatkan hari-hari ini, caranya seperti apa, Pak? Mengintip itu. Kalau ucin mau lahiran, Intip. Intip, gitu. Intip sama Abah? Iya. Kalau udah biji, karanya. Lalu udah keluar lahiran. Udah keluar lahiran, intip. Diambil. Begitu bukan wapan, malik. Ambil. Ambil, gitu. Berarti kalau misalkan gak secepatnya diambil sama Abah, diambil lagi. Makan sama ibunya. Iya. Nah, mungkin tidak sembarangan menggunakan hari-hari tersebut. Tuh. Terus ngahigi. Iya, Pak. Sama-sama lihat. Harus ditiraknya tadi. Terus ngahigi, tuh. Mungkin, Pak. Kalau lihat, Pak. Terus ngahigi, tuh. Terus ngahigi. Terus ngahigi. Terus ngahigi. Terus ngahigi. Terus ngahigi. Terus ngahigi. Oh, berarti ukuran di dalam apa, Sampai ini? Iya, kecil. Udah kecil. Udah kecil. Udah sampai lima tahunan. Lima tahun, iya. Selalu di bawah sama Abah. Kalau tidur juga di bawah, Pak. Enggak tidur. Nah, ini teman-teman nih. Bali kucingnya atau ari-ari kucing. Ini sudah hampir menyatu dengan kapas ya. Dan dibungkus juga. Ini sepertinya kain kafan nih, Pak. Iya, iya. Cara tirakatnya seperti apa atau rahasia, Pak? Tidak ada tiga malam, gitu. Tapi ada jambe-jambe-nya, gitu? Enggak ada. Cuman tirakat, enggak makan. Iya, tapi ada iwa basama itu. Bismillah. Tidak ada apa-apa. Berarti ari-ari kucing ini banyak sekali manfaatnya, Pak. Saya penasaran, kriteria kucingnya bebas atau khusus? Udah nyumara aja. Maksudnya ada apakah kucing? Kan kucing, bijak kucing banyak ya. Ada persia, ada ucing garong, ada ucing hitam. Ucing biasa yang masuk ke rumah lah ya, aja. Yang masuk ke rumah. Iya. Kalau misalkan kucing-kucing yang suka di rumah-rumah tuh? Enggak ada, kalau ada, ada kesini ucingnya yang ngelahirkan. Berarti berbagai jenis kucing ya, Pak? Kucing, bukan ucing muda. Enggak ada, pasti kampung banyak. Kucing biasa aja, gitu. Oh, jangan kucing yang rumahan, jangan? Nggak ada ucing muda di kota, gitu. Ucing besar, enggak ada. Ucing biasa, kampung. Ucing kampung, ucing liar lah. Iya, ucing liar, gitu. Abah pernah meminjamkan benda pusaka itu kepada orang lain? Enggak ada yang tahu, ya. Abah emang taunya dari siapa, Pak? Dari mana? Itu, dari tetangga. Oh, tetangga. Iya. Ngasih tahu. Nah, baru Abah praktekin, gitu ya, bikin. Iya, praktekin, gitu. Untuk mengembati penyakit bisa, Abah? Enggak. Berarti itu khusus kekuatan, berarti. Kekuatan sepak bola. Sepak bola. Kekuatan usaha. Kekuatan usaha, gitu. Sama kekuatan diranjang. Iya. Enggak. Oh, enggak. Diranjang, tapi khususus untuk suami istri yang halal, gitu ya, Pak? Enggak. Itu ada. Enggak ada. Nah, bilang, Pak, ini kan contoh kita pinjem, Pak, ini kusakannya boleh, Pak? Buat main bola, gitu. Boleh, Asa. Itu. Ada maharnya? Iya. Bisa. Mahal-mahal. Bukan mahal. Beli izin, ya, Abahnya udah izin, tirakat. Oh, tirakat. Yang tirakatnya yang pinjem atau Abahnya sendiri, Pak? Yang pinjem. Berarti, Mahal itu bukan uang, berarti ini intinya tirakat. Iya. 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 Ada istilah, kadah ada yang penyumpal, nah gitu. Iya, berarti ini cuma kadah tirakat, kadah kuasa jurang, Pak. Itu kadah istilah di pesel, gitu. Berapa-berapa ini enggak. Memang enggak dijual-perjual belikan? Enggak, enggak dijual belikan. Dan Asa, waktu dibawahnya itu tirakatih, apa, awas hati-hati, jangan digagabahi, gitu, membawahnya. Oh, iya, Pak, saya baru keingat, itu ada panterangannya, Pak, nggak, Pak, kalau misalnya lagi bawa ini? Jangan berak, sih, ambil. Oh, jangan dibawa sambil berak, kan? Ini jangan dibawa ke kamar mandi. Iya, saat ini begitu aja. Nah, Pak, ini seumpamanya, kan di Indonesia ini kan mungkin banyak sekali pemain bola-pemain bola yang sangat gitu terkenal. Kan melihat video apa ini? Apabila pemain bola tersebut ke sini dan ingin memahari pusaka ini, apakah diperbolehkan atau gimana? Ya, dikasihkan kalau ada yang perlu. Misalkan dimahar 100 juta, gimana, Pak? Enggak, enggak. Pemahar, benar, enggak ikhlasnya apa? Jadi, dianggap aja sama Abah sedekahnya gitu ya, tidak diperjual belikan. Berarti ngasih uang sepuluh, ngasih enggak apa-apa. Angin ngasih udahnya, udah namanya ada, misalnya cuma bahasa kampungnya bahasa Abah ada kerasanya gitu. Ada hasiatnya. Ada hasiatnya baru gitu. Kurang terima ke Abah gitu. Jadi mungkin kalau zaman sekarang ditanya testimoninya, penilaiannya, bagaimana rasanya setelah menggunakan balik kucing tersebut gitu ya. Itu ada batasannya enggak, Pak? Itu misalkan seminggu gitu, dua minggu nanti hilang sendiri atau terus ada hasiatnya? Hasiatnya? Ada, asal diambil aja ini. Oh, asal diambil jangan sampai ketinggalan. Jadi, tarutai ini, tarutai itu. Berarti pada intinya, kalau ada orang yang minat untuk mempergunakan balik kucing Abah, pusat Abah. Bisa. Jadi, mungkin kalau misalkan ada ucapan terima kasih atau misalkan mau imbalan, nanti setelah ada hasiatnya. Iya. Pakai mah pakai aja dulu gitu ya. Dulu mau pakai. Tapi, misalnya Abah nyukunya hasiat itu enggak. Enggak, Abah memang enggak minta bayaran lah intinya gitu. Enggak, Abah belum dipetak, anak main, Abah gitu. Abah mah tindah perbesaan gitu, misalnya perbesaan Abah gitu. Berarti intinya, selama ini dipakai sama Abah untuk usaha Abah. Jadi, kalau misalkan ada orang lain yang ingin tidak ikhtiar, pinjam pusat ke Abah buat usaha mereka bisa berarti ya? Bisa, bisa. Apa enggak menghargai gitu. Mau soal ini kasih, enggak. Satu lagi, Bah. Kalau misalkan ada orang yang niat menipu ke Abah, pinjam, terus enggak dibalikin lagi. Nah, itu kira-kira ada karmanya enggak, Bah? Ada. Oh, ada tuh. Jadi harus hati-hati ya. Misal. Misalnya gimana? Ada yang di mana, Bah, ya ada gitu ya. Oh, jadi malapetaka itu datang dari mana? Jadi, ada yang mengiringkan sukma ini. Oh, jadi betul hati-hati. Jangan sampai Abah jengot ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sekalinya pinjam ini dan tidak dikembalikan, maka tunggu saja. Akibatnya begitu ya, Bah. Ketika ada yang berlaku dari sama Abah kalau saya? Iya. Luar biasa sekali. Kalau mau mantepnya masih di, ya ngambilnya, dibeli gitu, dibeli-beli yang mau tirakat gitu, bukan ke uang gitu, tirakat lagi gitu. Oh, iya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah ya, Bah? Bantan dibelinya untuk Abah, bukan untuk orang lain, bukan gitu. Jadi tirakat tersebut berarti tiga hari, tiga malam lagi ya? Iya. Kalau yang mau mengerjain ini, masih ingin ini. Berarti tirakat tersebut masih makan atau tidak makan? Akan biasa, puasa biasa ya. Iya, putih. Bisa makan paginya, minggu jam 6, biasa. Tapi putih, ya, Bah. Iya. Masih banyak yang gak kuat. Gak sama temen nasi. Biasa pakai sate ayam. Gak bisa ngebubur. Mungkin, saya masih penasaran. Iya, iya, iya. Kan yang namanya balik kucing kan mungkin sangat mudah untuk didapatkan. Bila mana misalkan ada salah satu penonton, Bah, ini saya dapat balik kucing. Tapi pengen dirasanan, misalkan ditirang sama Abah. Bisa, berarti. Bisa. Dibawa ke sini. Jadi, Abah bukan Abah, ya ngasih. Abah, Abah cuma ngasih tau tata caranya. Iya, kok Abah disarai itu gak tauin, itu tata tangganya. Gak tau, gitu. Kok Abah yang diambil. Kenapa itu yang, kalau yang masalah Cristiano Ronaldo Kawe yang berguru Kawe itu sekarang udah menjadi pemain profesional, Bah? Udah. Wow. Kita untuk inisial tidak bisa jelaskan, ya. Kita sebutnya Cristiano Ronaldo Kawe. Tentunya bukan yang asli, ya. Karena saking kemampuannya yang jadi bagus lah, ya. Setelah pakai balik kucing tersebut. Berarti sekarang jadi orang terkenal di Indonesia, Bang. Iya. Siapa sangka, ya, datang ke Majalengka, gitu. Ternyata dari sini gurunya. Iya, ilmunya. Ilmunya juga. Saya tanya, memang uang Majalengka ini khususnya daerah. Kalau masuk di kantor ucinya memang tak kenal akan ilmunya sih. Saya takui itu unik-unik, unik-unik. Dan kucingnya juga unik-unik, gitu. Saya juga baru tahu ternyata balik kucing atau adik-adik kucing bisa dijadikan kusaka. Coba nih, Bah, satu pertanyaan lagi, Bah. Itu bisa gak balik hewan lain selain kucing? Hanya kucing saja. Kalau kucing itu ada salah satu yang biasanya dimakan oleh ibunya, sih. Kalau bukan miliknya, diambil lagi sama ucinya. Bisa diambil lagi? Namun gak keburuk yang ambil, gitu. Di sana, gak ketahuan, gitu ya. Gak ada, diambil, dimakan lagi. Oh, misalkan udah Abah ambil, terus Abah taruh, terus diambil lagi sama kucing induknya, gitu. Iya, kalau tidak keambil. Kalau bukan miliknya. Iya, bukan lain miliknya. Pas Abah ngambil hari-hari tersebut, pas lagi melahirin, terus diambil sama Abah. Iya, iya. Tapi mau dimakan, malik. Help gitu, Bu. Ada perlawanan, Bah. Ada, ada perlawanan. Ya, udah, Bah. Mungkin katakan selain Abah dapat mempunyai pusaka balik kucing, Abah juga mempunyai pusaka-pusaka yang langka yang lainnya, Bah, ya. Iya. Mungkin saya minta izin untuk nanti di video selanjutnya, ya. Jadi terus pantengin video kita-kita. Kita akan bongkar, kita akan ungkap pusaka langka milik Abah Janggot, ya, Bah, ya. Iya, iya. Mungkin di season kali ini, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan Abah selalu sehat, ya, Bah, ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, begitulah teman-teman, khasiat daripada balik kucing yang dimiliki oleh Abah Janggot. Wah, luar biasa, ya. Dengan menggunakan balik kucing tersebut, atau ari-ari kucing tersebut, pemain sepak bola bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Dari kampung menjadi profesional. Nah, termasuk juga permainan di atas ranjang. Khusus untuk orang-orang yang sudah menikah dengan pasangan yang halal. Kalau tidak dengan yang halal, itu tidak ada hasilnya. Namun, teman-teman, yang lebih masuk akal lagi, itu teman-teman bisa mengonsumsi jamu ginseng. Dan di sini ada juga minyak oles ajaib. Nah, kalau ini ramuan herba tradisional, tidak ada efek samping, tidak perlu jampe-jampe khusus, terus apalagi tirakat, puasa sampai berhari-hari, bermalam-malam. Ini cukup, teman-teman, yang minyak oles ajaib ini bisa untuk menambah ukuran. Yang tadinya mini, menjadi maxi. Bisa nambah bongsor, bisa nambah panjang juga. Bisa nambah durasi. Ya, semakin lama dan makin keras. Teman-teman yang menghidap sakit impotensi juga bisa menggunakan minyak oles ajaib ini. Termasuk jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini khususnya bisa untuk menambah lama hubungan. Jadi mampet, nggak kelar-kelar, nggak keluar-keluar. Kalau kata orang Malaysia, itu sampai 40 menit non-stop. Gejos terus. Luar biasa. Teman-teman, kalau tertarik, tinggal hubungi saja nomor handphone yang ada di layar kaca video. Atau teman-teman bisa membuka di Mr. Nazar Shop. Online shop ya. Nama tokonya Mr. Nazar Shop. Oke. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Mr. Nazar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.